Ya saudara, Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMS Jawa Tengah meminta kepada pemerintah pusat agar guru honorer swasta yang lolos pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tetap mengajar di sekolah asal. Jika dipindah ke sekolah negeri ditakutkan sekolah swasta akan kekurangan guru. Ditemui usai mengelar video konferensi terkait dampak rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K terhadap sekolah swasta, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMS Jawa Tengah Nadi Hassan menegaskan pemerintah perlu mengkaji penempatan guru honorer swasta yang lolos P3K. Jika guru honorer swasta tersebut harus pindah dan mengajar di sekolah negeri secara otomatis, mereka harus meninggalkan sekolah asal. Di sisi lain, sekolah asal tersebut akan kekurangan guru. Nadi Hassan menambahkan padahal ada satu sekolah swasta enam guru lolos P3K. Jika nantinya mereka pindah, sekolah swasta akan kalah kabut mencari guru penganti. Pemerintah hendaklah mendengar dan memperhatikan dengan seksamalah ya, aspilasi-aspilasi yang berkembang di masyarakat tentang tuntutan sikapun guru honorer swasta yang diterima di program P3K, maka tuntutannya kembalikan. Hal senada diungkapkan anggota Komisi EDPRD Jateng Muhsen. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang penempatan guru honorer swasta di sekolah negeri. Jangan sampai penempatan tersebut membuat sekolah swasta kewalahan mencari penganti guru. Di Semarang ini SD Sepriyati itu dari berapa guru yang terima enam. Sehingga kan kelimpungan kalau enggak, ya meskipun siap pendaftaran guru baru-baru, tapi tadi saya sampaikan bahwa yang dikirimkan P3K ini adalah guru-guru produktif, guru-guru yang sudah PPG, guru-guru yang sudah mengabdi lama gitu kan. Ketika tiba-tiba ditempatkan di sekolah negeri, maka harus mulai dari awal lagi kan mereka merencanakan, mempersiapkan dan sebeginya di tempat belajar baru atau di, apa namanya, di keberikan baru itu. Pada kesempatan itu, BMPS Jawa Tengah maupun anggota Komisi EDPRD Jawa Tengah serta Pak Guyuban Kepala Sekolah Swasta se-Jawa Tengah meminta agar tidak ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta dan berharap pemerintah memberi apresiasi yang sama, baik kepada sekolah negeri maupun swasta.